Oke udah live sambil nunggu yang lain Halo Bang, Halo juga Dari Uhuy 2019 Kalau akun resmi turun ke akun pemasaran Fasilitasnya sama Kak dengan akun resmi Untuk fasilitasnya Hampir sama kok Tenang aja Cuma bedanya untuk nambahkan produknya Harus manual yang produk dari toko Untuk fitur lainnya hampir sama Metalase terus Nambah ke produk Lebih gampang Dari tiktok shop by Satri Abang Cara ngilangin shadow bank gimana Kalau saya isyaratkan 2 hari dulu Nggak usah posting Terus setelah itu posting video biasa tanpa Pakai keranjang kalau misal jualan ya Jadi posting video biasa aja Durasi pendek Biar nanti view nya itu naik lagi Terus kalau kayak gitu nggak ngefek Terus posting aja Dari Yadismulyadi Kalau post video view nya 0 Biasanya kenapa ya Kak ya Nah itu macam-macam Biasanya kalau Yang jadi masalah itu Karena Konten re-upload Itu juga sering Dapat view 0 Terus kalau nggak Masalah apa ya Kualitas kontennya Jadi usahakan kalau di depan itu Menarik lah Nah ini akan saya bahas ini Kenapa Ada video itu yang Sampai parah ya Sampai 0 Banget gitu ya Berapa Berapa hari itu masih 0 Itu juga sering Terus biasanya Ini akun baru Terus akun yang Fokusnya cuma buat bisnis Nah itu nanti bisa ketahuan Sama tiktoknya Jadi kayak Ya kita kalau Punya akun tiktok Yang buat jualan itu ya Kita mampir ke tempat Orang lain juga Harus scrolling Harus nonton live nya orang Kayak gitu Tapi nggak harus Harus FLKS ya Nggak harus komen Kayak gitu Kalau komennya nggak bermutu Mending nggak usah Ya boleh Kalian tinggal Lihat video-video orang lain Nge-like gitu Boleh Soalnya kalau FLKS doang Cuma sekedar Bantu follow Bantu follow gitu Nyebelin itu Dari bisnis Eliana Selamat malam kak Hadir nyimak Oke makasih Dari Tembok Tia Marketplace Yang direkomendasikan Buat jualan online Apa ya bang Saran saya Shopee dulu Silahkan berangkat Dari Shopee Itu paling gampang Dan paling Masih paling rame sekarang Ya makasih ya Udah nge-share nih Bisnis Eliana Dari Hindar Yulianto Apa mau tanya Lebih baik ikut Mitra MCN Atau jangan ya Apa kelebihan Sama kekurangannya Kalau dirasa Udah siap ya Jadi kalau kita ikut Apa Agensi ya Istilahnya MCN Atau agensi Nah itu kalian harus siap ya Punya waktu khusus Buat nge-live Atau buat bikin video Soalnya kan di target ya Ada target Jumlah video Sama nge-live Jadi ada target nge-live Sehari minimal berapa kali Tapi kelebihannya enak Jadi kalian bisa dapet Banyak produk sample Terus Kemungkinan juga bisa dapet Komisi yang lebih gede Soalnya beda ya Antara yang ikut agensi Sama enggak Terus untuk kekurangannya Ya kadang Itu tadi ya Di target sama Kita harus bagi hasil Sama agensinya Jadi nanti kepotong Kita komisinya Kepotong sama agensi Tapi kan rumayan Kita bisa dapet Apa ya Produk sample lah Lebih mudah Dan nanti bisa dapet Rekomendasi juga Dari brand lain Nanti dicarikan produknya Yang sesuai Dari Mui Pui Aku baru mau coba affiliate Yang kita share itu Harus dari satu toko Atau boleh beda-beda Beda-beda Enggak masalah Enggak harus satu toko Bebas Yang penting sesuai Sama produk yang kita Apa Bikin videonya Itu yang penting Dari Vigatech Mas saya upload produk Di tiktok Kok gagal Padahal seller lain Bisa upload produk yang sama Itu produk apa dulu Jangan-jangan produk dipatasi Jadi kalau dipatasi Harus Ngisi form dulu Wah makasih Kalau nge-live gini Bisa rame ya Bisa dapet follower juga Oke ini udah 83 Tak Ini ya Tak mulai live-nya aja Oke langsung ke materi ya Kali ini bahas tentang Tadi kenapa ya Video saya itu Kadang sepi Kadang rame Nah itu kalian harus paham Soal algoritma Di tiktok Jadi algoritma itu Sistem yang dibikin Sama tiktoknya Buat merekomendasikan Video kalian itu Ke orang lain Atau bisa masuk Ke FVP Nah itu ada Standarnya lah Ada beberapa poinnya Nah sering disebut Dengan istilah Algoritma ini Nah yang pertama itu Kalau kalian bikin video ya Usahakan bisa Sampai ditonton ulang Nah ini ada beberapa Kreator itu yang pinter Dia bikin Video supaya Kita gak sadar Kalau kita itu Nonton dari awal Sampai akhir Dan berulang Biasanya di bagian awal Dan akhir itu mirip Jadi kita gak sadar Kalau kita udah Nonton video itu Dua kali Kayak gitu Sebagai contoh itu Seperti Videonya Mas Apa ya Fernanda Itu yang Review Headset Review alat ini Nah itu Keren banget itu Dia bikin videonya itu Sempurna Jadi antara depan Sama belakang itu Mirip Jadi kita gak sadar Kalau itu nontonnya Bisa sampai Akhir ya Dan diulang Nah ini poinnya tinggi ya Jadi kalau video kalian Itu sampai Ditonton berulang Terus Orang itu Nyimaknya gak cuma Sekali dua kali Tapi ditonton berulang-ulang Biasanya itu gara-gara Mereka ngecek komen Atau emang Dia lihat videonya itu Sekali belum paham Nah itu biasanya Mereka diulang Nah ini salah satu triknya Pertama tadi Antara video depan Sama belakang itu Dibikin mirip Terus Ini untuk durasi Juga jangan terlalu lama Kayak gitu Ya makanya kadang ada Video yang receh banget Tapi karena lucu Terus durasinya pendek Ya makanya itu Dilang-ulang Makanya cepat Terus yang kedua itu Ditonton sampai selesai Jadi ya minimal Ini ya Untuk ditonton itu 80% lah Video kalian itu Jadi usahakan Kalau ada orang yang scrolling Pas kebetulan Video kalian itu Masuk keberandainya orang lain Nah itu jangan sampai Mereka itu Udah gak tertarik Langsung di scroll lagi Nah itu usahakan Kalian bisa bertahan Di 3 detik di awal Itu penting banget Ya karena Kalau ada video kita Muncul di situ Terus langsung di scroll Langsung ngilang Yaudah nanti Video kalian gak akan Direkomendasikan Ke orang lain juga Yang artinya itu TikTok membaca Kalau video kalian itu Gak menarik Seperti itu Ya makanya di Bagian awal Itu diusahakan Kasih video yang Kasih Opening yang menarik Jadi apa yang Mau disampaikan Atau poinnya itu Malah disampaikan di awal Supaya audience kalian itu Nunggu ya Dan nonton sampai selesai Minimal Terus Selanjutnya Yaitu share Nah share itu gak harus Kalau di tiktok ya Itu gak harus Sampai dibagikan Tapi kadang bisa disimpan Atau cuma di Apa ya Dijadikan favorit Nah itu share itu Gak harus sampai ke luar ya Pokoknya orang udah Udah ngeklik Bagikan itu Udah kehitung Jadi untuk share ini Poinnya bisa sampai 6 Jadi urutannya seperti ini ya Terus selanjutnya Komentar Nah komentar ini juga pengaruh Tiktok ini juga senang Kalau banyak video itu Yang banyak komentar Nah makanya kadang Video yang kontroversial ya Misal membahas tentang berita Terus membahas tentang Apa ya Gossip Nah itu biasanya malah rame Ya karena disitu banyak Orang komentar Terus ada yang komentar Terus dibalesin Terus ada yang debat disitu Nah itu makanya akan lebih rame Ya makanya jangan Siasakan ya Usahakan Kalau bikin video itu Juga mancing Audience buat komentar Atau diajak lah Misal ditanyakan Pendapatnya Atau tanya tentang Pokoknya ngajukan pertanyaan lah Ke audiens Biar orang itu pada komentar Oke selanjutnya Like Nah like ini juga pengaruh Tapi gak begitu banyak ya Jadi tiktok itu gak begitu Apa ya Dari Beberapa Algoritma di Sosial media Nah untuk like ini Gak begitu Pengaruh Kalau di tiktok ya Cuma poinnya 2 doang Nah soalnya like kan gampang ya Di tiktok itu cuma 2 kali tap Udah like Seperti itu Oke terus Ini yang saya sampaikan tadi Yang penting ini Usahakan Bisa bikin video itu Yang bisa ditonton ulang Sama audiens Nah itu paling efektif Oke saya udah ngalami ya Untuk video yang durasinya Terlalu panjang Misal lebih dari 1 menit Itu susah banget buat Viewnya banyak Di saya itu paling gak Kalau udah di atas 1 menit Itu mentok Di angka 20 ribu Atau 50 ribu Tapi untuk video yang dibawah 1 menit Nah itu Banyak yang bisa sampai 100 ribu view Kalau di saya itu 100 ribu udah termasuk Fyp ya Soalnya follower baru dikit Masih 50 ribuan Dan kontennya Mbahas tentang edukasi Biasanya jarang banget Ada yang minat Oke terus biasanya Ada yang tanya Mas kalau jadi influencer Di tiktok itu Kategori apa ya Yang rame ya Jadi di tiktok itu Hampir semua kategori rame Ya tergantung Kalian itu nanti Mau fokus di mananya Yang penting nanti Pas bikin konten Itu membahas 1 kategori aja Kalau saya lebih Cenderung ke bisnis Jadi bisnis aja itu Saya pilih karena Saya cuma sharing pengalaman Selama berjualan Online Jadi saya share Di dalam bentuk Video pendek di tiktok Kayak gitu Nah jadi jangan Kecil hati ya Kalian dari latar belakang Apapun itu bisa Jadi influencer ya Di tiktok Dan di tiktok itu Juga setiap kategori Itu ada eventnya Kayak gini ya Misalnya ini tentang Serunya belajar Nah pas ada event ini Nah ini panennya Buat saya Karena termasuk Konten kreator edukasi Jadi ada beberapa Event ya Diadakan sama tiktok Itu biasanya Kalian bisa gunakan Hashtagnya Yang lagi Lagi diadakan eventnya Misalnya serunya belajar Ya makanya saya sering Setiap bikin Konten video Itu ada hashtagnya Serunya belajar Untuk yang terakhir ini Saya coba Tidak pakai Tanpa caption ya Tanpa caption Tanpa hashtag Cuma buat ngetes aja Tapi biasanya saya pakai Hashtag serunya belajar Oke ini juga Kemarin ya Saya lihat tuh ada Konten kreator Kocil ini Baru umur belasan Di bawah Baru umur 12 Atau 13 tahun Gitu ya Ini dia bikin Kontennya keren banget Ini kalian bisa lihat Di Dede Wira ini Dan bikin kontennya itu Mbah seputar mindset Bayangin Ini bener-bener kuat mental Soalnya kan tau sendiri Netizen Indonesia itu Agak Agak apa ya Nyinyirnya itu Banter banget Jadi Kalau ada orang ya Biasanya ngomongin mindset Kalau dia belum kaya banget Belum menunjukin Ferrari Atau Lamborghini Itu biasanya Biasanya gak pada percaya Biasanya pada Dinyinyirin kayak gitu Yang udah kaya aja Pada dinyinyirin juga kok Nganggepnya mobilnya Sewaan kayak gitu ya Nah ini sebagai contoh Ini saya pernah ngasih sampel Ke kreator Nah dia itu Kalau kalian tau ya Dia pekerjanya itu Seputar sopir Jadi dia pekerjanya Sebagai sopir Jadi kalau kalian tuh Mau jadi konten kreator ya Di Di TikTok itu Kalian gak harus jauh-jauh Kalian bisa bahas seputar Apa yang sedang kalian kerjakan Apa profesi kalian Apa latar belakang kalian Yaudah itu bisa dijadikan konten Nah ini sebagai contoh Sopir di Kelapa Sawit pun bisa Ini saya kasih sampel Kemarin tuh Bracket handphone Dia yang bikin videonya itu Sederhana banget Cuma nempelin Bracket ini Tanpa ngomong ya Terus dia nempelin HP disitu Terus nunjukkan hasil rekamannya Udah kayak gitu Bisa rame banget Ini penjualan di Apa Di TikTok shop saya itu Banyak banget masuk Ya berkat konten ini Jadi keren banget ya Sopir pun bisa Minter monetize Dan dia ternyata Saya amati juga Setiap konten itu juga Jualannya juga jago banget Lanjut ya Ini hampir setiap hari Ada penjualan nih Nah terus di TikTok itu juga bisa Dimanfaatin Jadi setiap Tadi ya saya sampaikan Ada event-event khusus Ya misalkan Bahas tentang ini Fotografi Bahas tentang software Teknologi itu Pasti ada Dan jangan sampai kelewatan ya Biasanya mereka Kalau ada event itu Mereka menggunakan Campaign hashtag kayak gini Jadi kalau kalian Pakai hashtag ini Nanti bakalan di boosting Dibantu sama TikToknya Seperti itu Oke Langsung aja Jawabin pertanyaan ya Tadi sampai mana ini Dari Imagine21 Bang Kenapa ya Video saya yang awalnya Viewnya banyak Sekarang jadi anjelok Apakah penonton bosen Ya Coba di cek Konsepnya jangan-jangan sama Atau Videonya bosenin Terlalu lama itu juga Kurang bagus Ya sesekali Mainan di ini ya Mainan di hashtag Caption itu Coba pakai Caption hashtag yang lain Itu juga bisa Dari Vigatech Produk Perangkap tikus Mas Oh perangkap tikus ya Sebenarnya Tidak perlu ini sih Coba di cek mereka Masuk ke Kategori apa Jangan-jangan Masuknya ke Kategori Rumah tangga apa ya Perlengkapan rumah tangga ya Apa kebutuhan rumah Itu juga bisa sih Perangkap tikus Kalau racun tikus Emang susah Tapi kalau perangkap Harusnya bisa sih Dari outfit kekinian CO di keranjang kuning Sendiri kena pelanggaran Enggak 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 masalah Saya juga pernah masuk Konversi itu dari Pembelian saya sendiri Itu juga pernah Soalnya saya jadi Afiliate produk sendiri juga Dari street food project Bang kalau ini semakanan Bisa gak jual alat masak Bisa Bisa banget Malah cocoknya ini ya Ehm Bahasnya Kalau makanan itu Berarti Resep Masak itu bisa Atau bahas seputar dapur Juga bisa Dari Mams Kemberastor Kalau dibus sama AIM TikTok Bisa FVP organik Kalau Organiknya bisa Jadi Kalian harus ngikuti aja Arahan dari AIMnya ya Kalau saya dulu Kebetulan dikasih voucher Jadi emang bisa naiknya Itu gara-gara voucher Tapi kalau gak Kalian harus ngikuti ya Misalnya sekarang lagi Trending apa Itu diikuti aja Biasanya itu ada Rekomendasi dari AIMnya Nanti silahkan pakai Sound ini Hashtag ini Yang lagi trending Kayak gitu Tinggal diikuti aja Tapi mending Apa ya Jangan terlalu bergantung lah Sama AIM Kalian harus punya Jalannya sendiri Dari Sahwa Asmi Kak saya daftar TikTok Seller center Tapi salah Yang saya taukan ke TikTok Lite Cara hapusnya gimana Sebenernya TikTok Lite Atau TikTok biasa Kan sama Akunnya itu Akunnya juga sama TikTok Lite Sama TikTok biasa Itu kan cuma beda aplikasi Yang Lite itu Cuma menunya Lebih sederhana Seperti itu aja Sebenernya gak masalah Jadi tetep bisa ini Login pakai akun TikTok Lite Dari Nation NP Bukannya Bukannya like comment share Favorit Pointnya sama bank Kalau Sekarang Kurang tau ya Tapi ini sebagai Perhitungan aja sih Tapi nyatanya gini ya Sekarang yang LKS itu Kurang Kurang bagus Rekomendasinya Like comment share Dari Citrawah official bank Dulu sering FYP VT saya Tapi mulai dari April VT saya Gak pernah FYP lagi Mentok di ratusan terus Kenapa ya Gini ya Sebenarnya Kalau mau jadi content creator Creator tuh gak usah Terlalu Berpatokan sama jumlah view Jumlah like Follower Kayak gitu Udah ngalir aja Pokoknya content aja Saya tuh juga kemarin Pernah agak down ya Jadi beberapa kali Bikin video itu Untuk tembus 100 aja Gak bisa Yaudah saya content terus aja Tau-tau ya ada yang rame Kayak gitu Pernah kena pelanggaran juga Dua kali Yaudah langsung Tetep content terus aja Jadi mau di shadow band Kayak mau di apa Terserah Soalnya gini Kalau kita udah menarget Jumlah view Jumlah like Kayak gitu Susah Kita gak bisa jamin Yang menurut kita ini Kontennya bagus Wah nanti ini Kayaknya bakal FBP Tapi ternyata enggak Yang kadang kita Posting asal-asalan Malah bisa FBP Kadang kayak gitu Dari Reza Lambuhbang Saya punya produk Dan pengen jualan di tiktok Untuk mendatangkan pembeli Apa harus promosi langsung Kalau di tiktok itu Malah gak usah promosi Malah mending konten dulu Itu yang penting Jadi konten terus aja Nanti ngikuti kok Dari Kalau udah konten Nanti follower naik Udah tinggal di CCP Jualannya Udah itu masuk banget Tapi kalau konten Gak usah ini ya Jangan di slipkan produk semua Nanti kurang bagus Rekomendasinya di tiktok Nah Dari Imam Skem Barso Viti pakai keranjang kuning Susah FBP Ya kadang bisa FBP Kadang gak Kembali lagi ke kontennya Kalau memang ya Kita ngasih keranjang kuning Tapi videonya menarik Yaudah Biasanya tetap FBP Setelah itu Saya posting tentang Jualan apa kemarin Jualan charger mobil itu Viewnya berapa ya Viewnya baru 30 ribuan ya Kalau gak salah Ini udah kejualan Hampir 20an Ya kadang gitu Saya gak begitu FBP Tapi penjualannya kenceng Nah itu malah lebih seneng Daripada FBP Tapi gak ada penjualannya Agak aneh itu Dari rekomendasi tiktok shop Bisakah kalau pasang iklan di tiktok Tautan produk Merujuk ke link luar dari tiktok Bisa Nanti pilih yang Apa ya Link kunjungan Kayaknya Bisa Tapi itu videonya Jangan disematkan produk ya Kalau disematkan produk Nanti gak bisa Untuk ngiklannya itu Ditujukan ke luar Itu gak bisa Pernah saya bahas itu dulu Di tiktok saya sebelumnya Bang kalau satu akun Ada banyak kategori Gimana Kalau kategori produk Gak masalah Tapi kalau untuk kategori Atau tema konten Usahakan sama lah Jangan loncat-loncat Moderator ngirim like Dari Bagusadi 08 98 Mas video-video perabotan Dari Cina Kalau dipromosikan Pakai tiktok boost post Bisa gak ya Bisa tapi harus di edit ya Editnya itu harus yang Banyak Jadi misal Diselipin video lain Atau video kalian sendiri Rekamat sendiri ya Misal Kalau di upload mentah Nanti gak bisa Karena itu pasti Udah ada yang upload video Kayak gitu Makanya harus di edit Saya nanti dianggap Akun apa Dianggap konten duplikat Itu gak bisa diiklanin Jadi untung-untungan Kadang bisa Kadang gak Dari Emisa Patela Kak kenapa Kalau bikin VT Buat sampel gratis Terus view video Selanjutnya Anjlok ya Itu gak Ngaruh sebenarnya Kalau mau kasih sampel Atau enggak itu Berarti karena Kontennya kurang menarik Gitu aja sih Dari Devi Outfit Kak kenapa sekarang Iklan tidak maksimal Kadang boncos Ya sekarang udah banyak Pesaingnya ya Udah banyak yang iklan juga Ya makanya kalian harus Targetnya harus Tepat banget Ya misal ya Kalian mau target nih Saya misal jualan panci Yang harus di target Jelas itu harus perempuan Harus yang umurnya itu Udah di atas Dua puluhan Dua puluh lima lah minimal Nah supaya apa Soalnya nanti targetnya Takutnya bocil ya Kalau di titokan Dari bocil sampai yang Sepuh pun ada Yang tua itu ya Ya makanya kalian harus Target sesuai Misal dari umur tadi Di atas dua lima Terus perempuan Sama minat Nah minatnya coba cari Yang kategorinya itu Nyambung sama Jualan kalian Misal panci tadi ya Misal tentang rumah tangga Resep Atau makanan Itu bisa Jadi usahakan untuk Milih audesnya itu Tepat banget Jangan asal ikut yang otomatis ya Kalau otomatis dari Tiktoknya nanti boncos Dari java store 2022 Kalau jualan di tiktok Sob pakai Sob purchase Saat testing Kenapa selalu mahal ya JPR Rp40.000 Kalau Rp40.000 Ya udah rata-rata Segitu sih Rp50.000 Sampai Dapet Sekarang tuh Dapet untuk Rp30.000 Sudah susah Rp20.000 Sudah susah Sudah wajar nih Rp40.000 Ya makanya cari produk Yang profitnya Di atas Rp50.000 lah Itu cara amannya Rp50.000 aja mepet loh Kalian ambil untungnya Juga udah mepet Dari java store 2022 Ada teknik khusus gak ya Teknik khusus Perlu dites Gak ada Gak ada teknik khususnya sih Coba dites produknya Mungkin kurang Apa ya Kurang cocok sama di tiktok Atau dari kontennya juga bisa Kalau terlalu tinggi ini Biasanya masalah konten Kurang nyambung Atau kurang menarik Nah itu bisa Nah saran saya Kalau misal Pakai shop purchase ya Itu Yang diiklanin video Yang pernah ngasilin Penjualan yang bagus lah Istilahnya Itu baru Kalau udah secara organik pun Udah bisa ngasilin Diiklanin makin bagus Dari Takeru775 Abang ide konten Tanpa nampilin wajah gimana Banyak Kayak nge-review produk Itu bisa Terus Apalagi ya Masak bisa Kuliner bisa Kan gak harus Nampilin meka Gak apa-apa Tinggal pakai ini Animasi juga bisa Nampilin tangan doang Juga gak masalah kok Atau gaming juga bisa Dari Banyak malan Kalau yang nampil Muka tuh Dari Amisa Patela Gak ada poin Buat live rajin Apakah Live itu Cuma dukung Video pendek kita Jadi kalau Live itu Cuma dukung Video yang terakhir Kita upload Ya contoh Pasti teman-teman Habis lihat video saya Yang upload terakhir ya Karena masuk Yang live sini ya Jadi untuk live itu Cuma dukung video Yang di upload terakhir Kalau dari segi algoritma Gak Dari SusiNasa84 Cara buat nambahin produk Supaya jadi produk affiliate Gimana bang Langsung masuk sama Masuknya ke menu TikTok shop Terus nanti Tambahkan produk Terus pilih yang Tambahkan produk lain Nanti pilih yang afiliasi Dari Prasya Prasistaku Bang kalau di Taiwan Bisa jadi affiliate Gak Justru Jadi affiliate itu Mau posisi dimana aja Bisa Gak masalah Soalnya kan affiliate Enak ya Kalian itu gak perlu Ngurusi transaksi Jadi nanti Kalau ada yang beli Yaudah masuk ke Ini Akun kalian Terus untuk soal pengiriman Terus packing Dan segala macam Itu udah urusannya Penjualnya Jadi nanti penjual Udah langsung kirim Ke pembelinya Udah kalian gak usah Perlu ngapa-ngapain Dari mana aja bisa Banyak loh saya tuh Sering dapet DM-an dari TKI Itu banyak yang jadi Dropshipper Banyak yang jadi Affiliate Kayak gitu Jadi mereka sebelum pulang Udah punya penghasilan Tambahan dulu Jadi nanti untuk Gaji dari Misalnya jadi TKI ya Itu nanti Gajinya buat Bikain bisnis offline lainnya Jadi yang Online udah jalan Terus dia kalau udah pulang Udah punya bisnis cadangannya Dari Intan Justice Cara nanya AM Gimana bang Kalau saya biasanya lewat grup Kalau nanti udah jadi Kreator ya Oficial itu biasanya diundang Di salah satu grup Kalau gak dijabri aja Jadi kan nanti di grup WA itu Nanti bisa dijabri Tanya aja Bisa konsultasi Dari Mama Mosop Bang prediksi Affiliate di tahun 2023 Rame atau sepi Bang Akan rame Apalagi Tiktok Udah mulai terkenal ya Sekarang Jadi banyak yang baru Masuk affiliate Nah makanya Untuk teman-teman Jangan sampai Ketinggalan nih Mumpung Jadi Tiktok itu Masih ngasih Gratis songkir Masih ada Diskon Voucher Dan segala macam Masih disubsidi semua Jadi Tiktok ini Masih bakar duit Ini nasibnya Sama lah Seperti Sopi dulu Dulu ngasih Gratis songkir Gratis Macem-macem lah Tapi sekarang Udah mulai dikurangi Itu subsidinya Bahkan sekarang Katanya untuk dapat Ini ya Gratis songkir Kemarin notifikasinya Minimal belanja 120 ribu Sedangkan di Tiktok Masih belum ada Kayaknya 20 Atau 30 Oke lanjut ya Kalau saran saya Jangan terlalu Menimbang-nimbang lah Segera aja Kalau mulai jadi affiliate Dari Vegatech Jualan di Tiktok shop Prefer aktifkan COD Atau enggak Soalnya dropshipper Saran saya Kalau misalnya Untuk suppliernya itu Bisa nerima Barang returan Itu enggak apa-apa Ngeaktifin COD Tapi kalau suppliernya Enggak mau nerima Terus Pengiriman Alamat pengiriman Sama gudang kalian beda Nah itu nanti Resiko barang hilang Saya berapa kali itu Kasus barangnya Enggak balik Dari Saint Jimmy Mas channel Youtube Sampai yang beda ya Apa satu sama yang dua itu Beda yang satunya itu Fokusnya Apa ya Ya cuma beda di Konten aja sih Membahas marketplace Sama yang satunya itu Lebih ke Tiktok sama sosmed Kayak gitu Untuk beberapa itu Sama kontennya Kalau sekarang Untuk tiktok itu Yang iandri channel Terus untuk yang marketplace Saya fokuskan di Iandri Teluhayono itu Cara bisa live di tiktok Apa bang Seribu follower Kalau sekarang Sudah bisa live Kalau mau pengen cepat Daftar di tiktok seller Itu nanti bisa langsung live Tanpa harus ribu follower Dari idahlah Bang cara lihat video Atau musik yang masih trend Gimana bang Nih saya tunjukkan ya Pakai screen copy Itu penting ya Soalnya kalau Apa ya Kita bisa Ngikuti trend Yaudah bisa cepat naik Ini namanya Social media Ya harus ngikuti trend Bener Kadang walaupun soundnya Gak masuk Yaudah dimasuk-masukin aja Kalau saya tunya Hari ini ada di sini Misalnya Nyari yang lagi trend Yang lagi trend Tak kecilin aja Maksudnya itu Ke menu Branda Terus di tombol Di logo ini Search Yang ada di pojok kanan atas Ini Sekarang masih Lasty ya Trendnya ya Oh ini gak muncul Coba tak ganti Akun dulu ya Lagi trending Waduh sekarang Menunya pada kemana ini Udah ada tampilan baru ya Sekarang ya Nah biasanya itu Di daerah sini Oh sekarang udah gak ada Dulu ada di bagian bawah sini Tapi sekarang udah disembunyiin Kalau misal sound Itu bisa carinya disini ya Jadi pas kalian mau upload Video ini misalnya Kalau untuk sound Klik di tambah suara Terus klik yang ini Logo Kaca pembesar Nah ini kan pilih yang viral Di tiktok ini juga bisa Nah ini untuk sound yang lagi Masih paling tertinggi Trend kayak gitu Terus ada rekomendasi Di bawahnya Kalau saya pakai yang ini Viral di tiktok ini biasanya Paling sering dipakai Ini live kemarin diulang ya bang Enggak Ini melanjutin Materi yang kemarin Dari Vina Fatmawati Poin itu untuk apa sih Terus patokannya untuk apa Jadi poin ini cuma buat Perhitungan aja Jadi kalian itu Apa sih target Setiap bikin video Jadi kalau saya Kalau saya sendiri Usahakan ngejar yang poin pertama tadi Bisa ditonton ulang Nah itu intinya Biar videonya bisa cepat naik Atau FBP Dari Susi Sapa ini Susi Nasa Bang kalau nambahin produk herbal Gimana ya kok gagal terus Untuk produk herbal Obat-obatan Kosmetik Makanan Nah itu termasuk produk dibatasi Jadi harus ngisi form dulu Bisa cek disini ya Di video saya sebelumnya Juga ada Cara ngatasi untuk Kategori produknya Belum muncul Itu nanti kita suruh Ngisi form Terus bentuknya itu Kayak google spreadsheet Kita ngisi untuk detail produknya Sama PIRT Atau BPOMnya Kalau untuk produk herbal Atau makanan Makasih nih Mama Zomo Ngisi ngirimin kopi ini Dari Si Cibu Bang biar ada keranjang kuning Kalau keranjang kuning Simpel Daftar aja di TikTok shop Langsung daftar ke Sellerstripid.tiktok.com Udah daftar Seller TikTok Bingung pas disuruh Masukin produk sendiri Yaudah Kalau bingung Masukin Emang belum upload produk ya Itu silahkan Masukkan produk orang lain Itu bisa Nah caranya kayak gini Misalnya mau posting Tinggal klik Tambah produk ini Nah di bagian produk Nah terus bagian Tambah lebih banyak produk Kalian pilih yang paling bawah Ini Tak gede nih Pilih yang paling bawah Terus pilih Afiliasi Yaudah disini Tinggal milih aja produk Apa yang pengen kalian jual nih Sebagai contoh Kalau milih Break Apa ini Break at handphone Tinggal tambah kayak gini Udah nanti Langsung muncul disini Untuk produknya Tinggal di posting Dari Iksan Can Kalau akun TikTok shop Dinonaktifkan Apa bisa digunakan Kembali nantinya Kalau sampai dinonaktifkan Diblokir permanen Gak bisa Soalnya Untuk identitas ya Identitas KTP nya itu Gak bisa dipakai Untuk 2 akun Jadi terpaksanya Harus pakai Identitas orang lain Dari User 78 Rekomendasi upload video Berapa kali sehari mas Biar akun kita Jadi performanya bagus Minimal 2 Apalagi untuk yang baru Terserah mau 5 Sehari pun gak masalah Tapi di jeda ya Pagi Siang Sore Malam Dari Bunga 1234 Assalamualaikum Mas Malam Ya Waalaikumsalam Dari NASA Center Ya bingung Pas disitu Ya tadi ya Nambahkan produknya Gampang Kalau mau Nge-upload produk Langsung masuk ke Seller Strip Hedi Dot Tiktok Dotcom Ini misalnya Pakai browser ya Terus Apalagi ini Akunku sekarang Akun peringatan Bagaimana untuk Dinormal ke kembali Kalau dapat peringatan Tinggal nunggu aja ya Itu biasanya Kalau yang Pelanggaran berat itu 50 hari Nanti baru hilang Dari Susi NASA Harus ada mentor Yang bener-bener Mau ngajarin Walah Nggak usah cari mentor Cari di youtube Banyak Jangan terlalu Bergantung sama orang lain Jadi kalau mau belajar itu Cari tau sendiri Di youtube Udah banyak yang ngasih tau Atau di tiktok Juga banyak sih Yang kreator Bahas tentang tiktok shop Udah tinggal diikuti aja Kalau nggak Gabung di grup ya Gabung grup Grupnya tiktok Resmi itu ada Jadi kalian Nggak bakal Ketinggalan informasi Disitunya Silahkan Cek di tiktok hood Nanti ada itu Tiktok hood Semoga masih Nah ini Nanti kalian silahkan Join komunitas ini aja Itu nanti update Terbaru seputar tiktok Terus Ada kadang ada Webinarnya Itu tinggal diikuti aja Disini Disini sering ada Webinar Terus tips dan trik Nah ini ya Salah satu syarat Biar kalian bisa Ngajukan produk Ada beberapa produk Yang memang Dibatasi Ini pengajuan yang diproses Adalah hanya member tiktok hood Yang sebelumnya sudah Mengisi form Oh ini Dari Bayre View ku turun Kak Semenjak kena poin Pelanggaran Ya sama Saya juga pernah ngalamin Yaudah Langsung Posting-posting terus aja Ya mungkin dijeda dulu ya Libur 2 hari atau 3 hari dulu Nanti baru posting Bang kenapa Akun saya tidak bisa Akses pasar konten kreator lagi ya Itu kenapa Kalau ini Saya baru tau ya Kemarin itu banyak Yang ngeluh kayak gini juga Kemungkinan ini Karena dianggap Bukan akun seller Jadi kalau Bukan akun seller itu Kayaknya gak boleh akses Ke Akun pasar konten kreator Kreator Soalnya itu kita bisa Buka data lengkap ya Data lengkap tentang Kreator itu disitu Nah menurut saya Ini karena akunnya dulu Cuma didaftarkan Sebagai akun Pemasar doang Atau akun Afiliate Jadi gak bisa Ngeakses disitu Ini aturan baru kayaknya Dari tiktoknya Dari heroesprint Biar jasa sablon Biar jasa sablon Printing kenceng Di tiktok bisa gak Caranya gimana Bisa tinggal rutin Konten aja Kalau sablon ini Malah Lebih ke Apa ya Posting kayak Kegiatan sehari-hari aja Pas nyablon kayak Terus Beberapa hasil Karya sablonnya Itu bisa Bisa dicoba disitu Nih view aja Saya segini loh Ini Dulu pernah ya Saya itu kena Shadowband Ini kalau teman-teman Pernah lihat Untuk Ini pelanggaran Kemarin yang ini Saya pernah kena Pelanggaran Panduan komunitas Nah setelah itu Emang sepi Ini video saya Cuman 700 1000 2000 1000 Jarang banget Yang ketembus Di atas 2000 Nah ini gara-gara Pelanggaran Tapi setelah Apa ya Setelah Rutin posting lagi Yaudah bisa naik Mulai dari yang pertama Yang 10.000 ini Nah ini Selanjutnya bisa naik terus Nah bahkan kemarin Itu ada video jualan Bisa tembus Hampir 40.000 ini Padahal gak nyangka ya Tak kira Kalau jualan Apalagi Ternyata rame Dari rekomendasi TikTok shop Makasih sukses selalu Oh ya sama-sama Baru bikin TikTok Soalnya Oke langsung genjot Bikin konten aja Kalau salah saya Ini Cari Cari referensi dulu Coba konten kreator Yang Sama-sama punya usaha Printing Atau clothing Kayak gitu Bisa dicontoh kontennya Dari game center 345 Untuk akun yang dapat Peringatan Bisa dipulihkan Bang Bisa Tapi ya itu Tunggu waktu ya Harus ada prosesnya Cara download lagunya aja Di TikTok gimana ya Kalau download Ini ya Kalau misalnya Ngedit video Untuk menambahkan sound Saran saya Jangan di edit di luar Mending kalau kalian Mau posting Itu ngedit Soundnya itu Langsung masukkan ke Pas ngedit di TikToknya aja Soalnya kalau ngedit di luar Dikasih sound Nanti di TikToknya Di mute Walaupun itu Lagunya bebas dipakai ya Tapi tetap di mute nanti Sama TikToknya Dari serba Serbikas Wonogiri Kak bisa cek akun saya Masih kurang apa ya Serba Serbikas Wonogiri Dulu kayaknya pernah ya Serba Serbikas Wonogiri Wah followernya udah gede nih Lebih Ngelebihin saya ini Nah udah bagus Pokoknya yang tampilin Udah langsung produk-produk aja Ini kan apalagi Ini kan apalagi kuliner Jualan makanan gini Mete lagi Udah bagus ini Nah kalau misalnya Viewnya stuck ya Ini beberapa Viewnya agak turun Nah ini coba Sesekali gak usah Nampilin link produk Ya misal pas produksi Atau pas apa gitu Boleh Banyak kan hampir semua ini Dikasih produk Ini udah bagus nih kontennya Udah niat Nah kayak gini Buat portfolio Itu yang rame Yang 460 ribu Ini hampir Sejuta Hampir setengah juta Mantap nih Coba tokonya Jualannya full makanan ini Luar biasa ya TikTok itu emang ribet Jadi banyak yang nganggep Wah jualan TikTok Susah ribet Dan segala macem Tapi dibalik keribetan Ini tuh banyak peluang Jadi Buat teman-teman nih Terutama kayak seller Makanan ini Kalau kalian udah bisa Sampai di approve Sampai bisa upload produk Nah ini luar biasa Peluangnya gede banget Yakin Soalnya banyak yang terkendala Di sini Gak bisa upload produk Karena termasuk produk Dipatasi tadi ya Harus naftar dulu di TikToknya Peluangnya masih gede Soalnya Jadi dibalik ribet Itu peluangnya gede Dari game center Kena peringatan Karena video sampo Rambut rontok Oh Ini kayaknya Biasanya karena overclaim Untuk produk-produk Kayak gini tuh Biasanya kena overclaim Jadi misal Bisa Jangan kata Misal ya Ini produknya itu Sampo Pengurangi rontok Jangan Overclaimnya itu Jangan sampo yang bisa Menyembuhkan Kerontokan rambut Nah itu jangan Usahakan tadi Ada kata Dapat mengurangi Efek kerontokan rambut Kayak gitu Gak boleh claim 100% Soalnya Ini takonya dianggap Terlalu berlebihan Atau overclaim Dari toko mainan 4 bintang Ini followernya aja Lebih dari saya Hebat Ini mungkin teman-teman Boleh lah dibantu Follow ya Yang punya usaha-usaha Lokal gini tuh Di follow lah Wih ini apalagi Ini followernya Banyak banget ini Wah ini Salud saya pake Ini ya Videonya asli Bikin sendiri Tengah aja tiktok tuh Banyak yang nonton Anak-anak ya Jadi konten-konten Kayak gini tuh Nanti misal Anaknya nonton Udah disodorin Ke orang tuanya Gak apa-apa Untuk yang komen tuh Bocil kayak atau Tapi kan nanti mereka Ngontak orang tuanya juga Pengen beliin kayak gitu Ini udah bagus nih Komplit Coba reviewnya Yang rame yang mana ini Ini pernah sampai 1,2 Nah ini ya Videonya pendek banget Tapi Ngenak lah ini Makanya tadi ya Pengaruh ya Untuk video yang pendek Diulang-ulang Terus retensinya Apa ya Retensinya bagus Dari awal sampai akhir Yaudah Untuk FVP-nya tinggi Misal contoh video yang sepi Nggak ada ini Rata-rata rame Kalau udah di atas 2.000 itu udah rame semua ini Fokusnya mainan anak ya Wah keren banget nih Followernya aja udah 200.000 Tapi untuk follower 200.000 Agak Aneh ya ini ya Kenapa View-nya cuma 600 Ini uploadnya kapan Uploadnya 1 jam Oh barusan Jadi ini masih Sehari uploadnya banyak ya Ini rajin banget ya Sehari uploadnya banyak banget ini Dua hari yang lalu Sehari berarti rata-rata 3 ya Nah ini memang konsistensi perlu ya Jadi di tiktok tuh Emang butuh banget konsistensi Soal view nantilah Konsisten dulu Untuk caption udah bagus ya Ini udah pake Misal ya ini mainannya Mainan tongkat peri Mainan perempuan Nah kalau Hashtag FVP ini Mending nggak usah dipake lah Mending dipake untuk Hashtag lainnya Misal mainan edukasi Mainan bocil Apa-apa gitu lah Coba ya kalau mainan tuh Hashtagnya apa aja Tapi ini saingannya berat nih Sama video Cina biasanya Mainan Anak Nah Pake hashtag mainan anak Gitu kan bisa Nah iya kan Saingannya Video-video luar kan Nih kalian dicek ya Tagernya yang rame apa Nah ini bisa jadi ide Tadi untuk hashtagnya Jangan pake Hashtag FVP For you Kurang efek Mending kayak gini Ada mainan anak Mainan kreatif Mainan anak lucu Ini berdasarkan tayangan ya Yang di kanan tuh tayangan Nah yang tertinggi tuh Sampai berapa nih 2,8 miliar Eh 2,8 juta Ini kan yang bawahnya 165 165 ribu Nah nanti cari ya Hashtagnya tuh Nggak terlalu banyak dipake Kayak yang tampilannya tuh Cuman 540 Ini ya Kayak yang hitungan K lah Itu bisa dipake Dari MPHY Bang boleh ngisi Sebagai pemateri workshop kah Menarik bang Banget kalau Oh ya boleh Saya juga sering kok Ngisi apa ya Ngisi workshop Pelatihan online gitu Sering banget Apalagi pas pandemi kemarin ya Rata-rata online semua Jadi pas ngisi materi itu Online kebanyakan Boleh nanti kalau Misalnya ini diatur jadwalnya aja DM ke IG saya At iandris Boleh Nanti materinya ya Kalau bisa ya Seputar marketplace Atau seputar tiktok aja Yang saya kuasai aja Terus nanti disesuaikan juga Nanti kebutuhan Pesertanya itu apa Jadi saya bisa nyesuaikan materinya Wah ini Sama-sama wonogiri juga ini Wah bisa kolaborasi Serba serbih Kas wonogiri Wah ini keren ya Saya tuh Tak acongi jempol lah Untuk yang Jualan produk lokal ini Udah tak acongi jempol Tak follow ya Ini serba serbih Kas wonogiri Tak bantu support lah Ini kebetulan Enak ini Mete ya Oh wonogiri Kasnya apa Beneran mete ini Bang kalau Daftar tiktok sub Harus ada NIB siup ya Kalau belum punya Salusnya gimana bang Ini yang harus punya Oh gak harus kok Kalau untuk jualan Gak harus pakai NIB siup Untuk verifikasi Cuma butuh KTP Sama rekening Buku tabungan Kayak gitu doang Jadi Apa ya Kalau Buan daftar itu Cuma verifikasinya Dua itu KTP Sama buku tabungan Tapi Untuk yang jualan Kayak kosmetik Terus jualan Kayak Makanan tadi Itu harus punya BIRT Soalnya nanti Harus ngisi form dulu Dari Rico Cuan lagi Wah Om Rio Halo Om Yandri Thanks tutorial Youtube nya Hari ini bisa Afiliasi produk Barusan ng-live Wih cocok om Wah ng-live nya Duet aja kita om Kapan-kapan Kalau ng-live bareng om Kalian tanya jawab Nanti biar Followernya Om Rio Naik juga Enak om Afiliasi gede loh Di TikTok Dari ilmu katon Bang aku udah salin link Dijual WA FB Tapi masih sepi Ada saran lagi Enggak bang Bang aku udah salin link Dijual Di WA FB Tapi masih sepi Kalau saran saya Yang paling Apa ya Paling perlu digarap Itu malah di Apa ya Video pendek Kayak YouTube short TikTok Atau di Facebook short Facebook rail ya Nah itu Digarap aja Apalagi buat kalian Yang gak punya follower banyak Dan pokoknya Harus dicoba ya Berbagai platform Nanti mana yang Pernah gak hasilin konversi Atau Atau sering Dapat klik dari situ Ya udah Tinggal diterusin aja Kalau saya masih Banyakan dari YouTube Itu YouTube Pakai YouTube short Kadang YouTube Yang video biasa Itu juga ada Dari ilmu Katon Link affiliate Shopee TikTok Kalau di TikTok Sekarang sayangnya Gak bisa Nambahkan link Di video ya Kalau link Affiliate Shopee Nah itu Yang jadi Kendala Dari Amisa Patila Dapat notif Buat gabung komunitas TikTok shop Kalau gabung ruginya Apakah Wah itu harus ikut Soalnya kadang Ini ya Dari Amtiktoknya Itu sering Ngasih pengumuman Di situ Biar kita Gak ketinggalan info Ikut aja Yang grup telegram Itu ya Saya baru masuk Tadi juga Ya emang Tunggu Kalau sharing Dari Orang TikToknya Langsung Naikin view Live Untuk Affiliator Gimana Kak Kalau saya Sebagai Affiliator Ya harus Nge-review Produk Itu Paling Paling Simpelnya Terus Tetap Konten Walaupun Kontennya Kita Kadang Nggak Nyambung Sama Produk Yang Dijual Ya Tapi Nggak Apa Kita Tetap Tetap Harus Konten Juga Dan Nge-matkan Produk Nggak Masalah Nggak Harus Minta Sample Buat Nge-live Itu Nyambung Ya Atau Buku Tapi Saya Kemarin Bahas Tentang Mobil Juga Ternyata Bisa Rame Dapat Penjualan Juga Jadi TikTok Kadang Nggak Mandang Siapa Kreator Tergantung Kontennya Kalau Menarik Itu View Nya Banyak Dari Mama Nur Ofc Mau Tanya Untuk Masukkan Produk Program Affiliate Tanya Untuk Masukkan Produk Program Affiliate Oh Ini Masuk Masuk ke Seller Center Dulu Bisa Ke Ini Masuk Ke Seller Center Terus Nanti Klik Yang Di Bagian Affiliate Kalau Di Handphone Nggak Kelihatan Kepotong Ini Saya Masuknya Ke Sini Ini Sudah Tampil Oke Masuknya Itu Kesini Ini Ketutup Nanti Masuknya Ke Menuh Promosi Afiliasi Yang Ini Klik Promosi Afiliasi Terus Nanti Tinggal Bikin Program Terbuka Atau Namanya Program Toko Juga Bisa Kalau Toko Itu Nanti Semua Produk Itu Kita Tawarkan Semua Ke Afiliator Tapi Untuk Yang Pengen Milih Produk Tentu Pakai Program Terbuka Jadi Untuk Misal Kalau Saya Tetap Milih Yang Program Terbuka Ini Karena Nggak Semua Produk Stoknya Banyak Jadi Saya Pastikan Untuk Yang Program Terbuka Ini Stok Yang Aman Gitu Nih Kayak Gini Nanti Tinggal Kalian Masukkan Produknya Disini Nah Program Terbuka Baru Ini Tinggal Diklik Nah Terus Tinggal Dipilih Produknya Sama Kalian Tinggal Tentukan Untuk Jumlah Komisi Yang Mau Dikasih Kayak Gitu Ya Nah Ini Tinggal Ditentukan Mau Ngasih Berapa Itu Tinggal Ditambahkan Disini Dan Nanti Otomatis Produk Kalian Akan Muncul Di Program Terbuka Ini Klik Berikutnya Oke Tinggal Ditentukan Komisinya Misal Ini Tadi Harganya 80 Tak Kasih Komisi 5% Aja Terus Pitch Ini Juga Bisa Misal Minimal Harus Berapa Kalau Misal Kalian Mau Ngasih Sample Terus Ini Kalau Mau Kasih Sample Bisa Untuk Jumlah Sample Tambah Dulu Kirim Oke Kalau Pakai HP Ribet Ya Kepotong Nah Nanti Kalau Ngasih 5% Ngasih Kalian Ke Afiliator 4000 Udah Tinggal Klik Kirim Udah Kalau Udah Didaftarin Kayak Gini Nanti Udah Bisa Dipasarkan Sama Afiliator Produk Kalian Bisa Dicari Di Menu Afiliate Nantinya Dari Mama Nur OFC Mau Tanya Untuk Masukkan Produk Udah Ya Tadi Dari Mardina Makasih Tadi Udah Nge-give Bang Yandri Awal Mau Mulai Afiliate Produk Orang Atau Ownernya Kan Kita Komunikasi Dulu Dengan Yang Bersangkutan Gak Perlu Tinggal Langsung Sematkan Produknya Aja Karena Produk Yang Udah Bisa Disematkan Produk Yang Udah Di Menu Afiliate Itu Itu Mereka Udah Secara Sadar Udah Secara Relah Udah Nanti Kalau Ada Penjualan Kita Kasih Komisi Seperti Itu Seperti Yang Saya Demokan Tadi Kalau Kita Mau Makanya Kita Sebagai Afiliate Tinggal Ambil Produknya Tidak Perlu Izin Jadi Kalian Bisa Langsung Pasarkan Dari Kokona Cara Jadi Afiliate Gimana Bang Kalau Di TikTok Shop Tinggal Daftar Di Seller Strip Seller Strip Tiktok Nanti Daftarnya Bisa Pakai Apa Bisa Pakai Akun TikTok Kalian Atau Daftar Pakai Akun Baru Bisa Jadi Untuk Proses Jadi Afiliate Sama TikTok Seller Jadi Seller Di TikTok Sama Kalian Harus Daftar Di TikTok Seller Lebih Detainnya Langsung Cek Di Youtube Banyak Cara Jadi Afiliate Dari Mom Gani Yang Trending Biasanya Ada Muncul Di Notif Oh Ya Betul Sekarang Dipindah Berarti Dari Amisa Patela Maksudnya Poin Ditonton Ulang Gimana Jadi Video Yang Apa Video Yang Kita Bikin Di TikTok Itu Kalau Dilihat Orang Misal Dilihat Berulang Kali Berapa Kali Nah Itu Poinnya Akan Lebih Bagus Itu Akan Lebih Banyak Berpeluang FVP Pokoknya Orang Yang Bisa Bertahan Di Video Kita Dari Awal Sampai Selesai Bahkan Diulang Itu Paling Top Itu Akan Kemungkinan Berpotensi FVP Dari Mama Nur UFC Bang Mau Masukkan Barang Ke Produk Avia Tadi Ya Saya Rutin Live Dari Edi Permadi Budiono Tambah Keranjang Kuning Di VT Gimana Bang Tambah Keranjang Kuning Di VT Caranya Tadi Mana Ini Bisa Lihat Ya Ini Om Ken Ini Juga Rajin Banget Soalnya Sudah Ikut Agensi Jadi Nanti Kalau Pas Mau Posting Produk Itu Tinggal Klik Yang Di Di Bagian Oh Lewat Sini Bisa Sih Ini Di Bagian Tambah Tautan Nah Ini Kalian Silahkan Pilih Yang Plus Ini Nah Tinggal Pilih Produk Nah Itu Kalau Misal Kalian Pengen Nambah Produk Dari Toko Kalian Tinggal Tambahkan Aja Kalau Mau Dari Afiliasi Tinggal Klik Ini Afiliasi Nah Tadi Ya Kalau Produk Kita Sudah Didaftarkan Di Program Terbuka Nanti Produk Kita Akan Muncul Disini Seperti Itu Nambahkan Tentang Topless Bisa Dicari Juga Misal Saya Mau Cari Tentang Mouse Gaming Tinggal Dicari Mau Tokonya Beda-beda Bisa Lebih Dari Satu Juga Bisa Tambah Ya Dan Tinggal Diganti Judul Yang Misal Kepanjangan Sudah Dikurangi Kayak Gini Atau Tulisan Beli Disini Juga Boleh Klik Disini Nah Gini Juga Boleh Yang Penting Tanda Baca Titik Komah Atau Garis Miring Gitu Tambah Udah Nanti Udah Muncul Kayak Gini Kalian Bisa Nambahkan Lebih Dari Satu Juga Dan Nanti Kalau Diposting Udah Muncul Keranjang Kuning Oke Sudah Kejawab Ya Terima kasih Mardiana Udah Ngasih Give Dari Kamitsu 48 Kalau Mau Live Mulainya Dari Mana Bang Kejar Seribu Follower Dulu Nanti Kalau Udah Dapat Seribu Follower Itu Nanti Di Bagian Plus Ini Nah Ini Ada Buat Live Nah Ini Saya Lagi Live Kayak Gitu Nanti Akan Muncul Fitur Live Kalau Udah Seribu Follower Tinggal Digeser Kesini Live Ini Kalian Bisa Live Langsung Di Handphone Atau Kalau Yang Saya Ini Pakai Creator Studio TikTok Live Studio Klik Disini Bang Kalau Punya Dua Akun Yang Satunya Belum Ada Keranjang Kuning Gimana Caranya Tinggal Ditautkan Ke Akun Pemasaran Tadi Kayaknya Udah Nanti Masuknya Kesini Bang Kalau Punya Dua Akun Jadi Nanti Kalau Kalian Punya Akun Barupun Bisa Langsung Jualan Jadi Bisa Langsung Tinggal Ditautkan Ke Menu Ini Kalian Masuk Ke TikTok Seller Center Terus Masuk Ke Akun Ini Nanti Didaftarkan Di Akun TikTok Yang Ditautkan Nanti Pilih Yang Akun Pemasaran Ini Udah Tinggal Di Invite Cara Undangnya Tautkan Akun TikTok Baru Nah Disini Tinggal Masukkan Username Disini Misalnya Add Siapa Kalau Udah Ketemu Langsung Kekirim Untuk Undangannya Terus Nanti Kalau Udah Dikirim Undangannya Untuk Kita Buka Di Akun Yang Dikirim Ini Nanti Disetujui Nanti Udah Langsung Bisa Muncul Fitur TikTok Shop Dari Mama 18 15 Mas Mau Nanya Kalau Live Tapi Off Camp Boleh Enggak Pelanggaran Enggak Enggak Masalah Boleh Sekarang Yang Penting Ada Suaranya Terus Misal Kelihatan Tangannya Biar Lebih Aman Yang Penting Jangan Sampai Sepi Cuman Ada Video Atau Produk Terus Dem Aja Itu Resiko Ke Banned Tapi TikTok Aneh Katanya Memang Kalau Live Enggak Boleh Ditinggal Enggak Boleh Hostnya Itu Dem Aja Tapi Nyatanya Ada Yang Cuma Gambar Apa Itu Gambar Follow Follow Itu Yang Saling Follow Itu Kalau Ada Yang Jualan Follower Juga Pakai Live Tapi Kok Enggak Kenal Kurang Versi Tiktok Dari Mama Nur OFC Masukkan Produk Keprogram Affiliate Tadi Udah Ya Kalau Produk Sudah Terjual Berapa Hari Bisa Cair Uang Dan Bagaimana Kalau Cairnya Itu Nanti Berdasarkan Produk Tracking Produknya Kalau Misal Untuk Pengiriman Rata Rata Di Tempat Kita Dua Hari Nanti Kalau Barang Sudah Dua Hari Dikirim Sudah Nyampe Terus Pembeli Sudah Konfirmasi Yaudah Di Hari Berikutnya Sudah Bisa Cair Tapi Kalau Misal Cod Itu Biasanya Mundur Dulu Biasanya Ada Jedah Satu Hari Lagi Jadi Paling Cepat Itu Empat Hari Kalau Untuk Cod Tapi Punya Saya Rata Rata Bisa Sampai Seminggu Bisa Ada Dua Minggu Karena Kebanyakan Yang Order Dari Luar Jawa Jadi Kembali Lagi Ke Proses Pengirimannya Lama Atau Nggak Dari Arfad Radipta 31 Rata Cairin Dari Merdiana Kalau Afiliate Bagaimana Alur Keuangan Atau Komisi Yang Kita Dapat Bang Kalau Afiliate Gini Nanti Kalau Udah Ada Penjualan Kita Udah Nyamatkan Produk Misal Nanti Ada Misal Saya Kemarin Posting Jualan Produk Ini Terus Ada Orang Yang Beli Nanti Saya Dapat Laporan Hari Ini Ada Penjualan Itu Nanti Bisa Dicek Di Keranjang Kuning Terus Masuk Nah Nanti Kita Dapat Laporan Terhari Ini Kejual Sepuluh Pendapatannya Segini Tapi Ini Bukan Pendapatan Murni Kalian Ini Baru Omset Untuk Komisinya Nanti Di Dalam Yang Kejual Apa Ini Contoh Untuk Tas 280 Rp Terus Untuk Komisinya Di Disini Kalian Masuk Kemudu Komisi Kalian Bisa Lihat Detailnya Disini Untuk Penghasilannya Pesanan Afiliasi Nah Ini Untuk Penghasilannya Saya Terima Itu 8.900 Tapi Ini Nanti Nunggu Dulu Produknya Sampai Ketangan Customer Sama Sudah Dikonfirmasi Nanti Baru Bisa Masuk Ke Saldo Ini Yang Di Depan Seperti Itu Lumayan Ini Per Penjualan Kayak Tas Ini 8.900 Komisinya Mantap Kan Dari Dari Cipu Tadi Udah Ya Bang Gimana Cara Masukin Kelanjang Kuning Dari Arva Pradipta 31 Salam 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 Juga Kak Coba Review Akunku Dekal Kita Jualannya Apa Ini Follower Udah Rumayan 29 Udah Nyantumin Website Udah Bagus Nah Biasanya Kan Custom Untuk Custom Gimana Ini Caranya Kalau Di Tiktok Udah Bisa Preorder Atau Belum Ini Atau Ready Stock Sistemnya Oh Ini Berarti Ready Stock Enggak Bo Wah Keren Ini Pokoknya Kalau Kita Menganalisis Akun Kita Cek Video Kita Yang Paling Rame Dan Video Yang Paling Sepi Paling Sepi Itu Yang Udah Di Upload Misal Udah Sebulan Vue Cuman Di Bawah 100 Nah Itu Perlu Dipertanyakan Nah Kalau Gini Biasanya Oh Ini Punya Workshop Nya Juga Ya Ini Bagus Ini Di Konten Terus Kayak Gini Nah Orang Lebih Senang Ya Lihat Proses Proses Kayak Gini Ini Biasanya Retensinya Tinggi Terus Orang Perhatian Itu Dari Awal Sampai Nah Untuk Apa Ini Untuk Caption Ini Hashtag Jangan Gandeng Gandeng Ini Kan Enggak Kedetek Kalau Yang Kayak Gini Ini Harusnya Dipisah Yamaha R15 Misal Spasi Gitu Ya Terus R15 Honda Yamaha R15 Kayak Gitu Ini Harus Dipisah Ini Saya Enggak Kedetek Sebagai Hashtag Kalau Untuk Caption Gak Apa Ini Ini Udah Bikin Story Juga Bagus Nah Kalau Bikin Video Dibikin Vertikal Aja Misal Ada Hitam Hitam Ini Dibikin Background Jadi Pas Ngedit Misal Dipakai Cap Cut Itu Usahakan Pakai Canvas Jadi Pas Di Belakang Ini Kasih Motif Apa Atau Brand Nya Boleh Misal Tulisan Dekal Kita Gede Disini Gak Tidak 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 Itu Lebih Senang Video Yang Full Kalau Yang Video Kayak Gini Agak Kurang Jadi Misal Sini Gelap Sini Gelap Itu Kurang Ini Harus Usahakan Formatnya Vertikal Kak Mau Tanya Cara Dapat AM Gimana AM Itu Nanti Datang Sendiri Kalau Misal Kalian Sudah Kontennya Bagus Nanti Biasanya Dikontak Atau Diundang Kalau Saya Kemarin Tahu Tahu Diundang Jadi Terpilih Sebagai Content Creator Edukasi Oficial Terus Kemarin Diundang Ya Tahu Mereka Jabri Lewat Instagram Dulu Biasanya Pakai Centang Apa Centang Biru Akunnya Nanti Di Kontak Situ Terus Nanti Dimasukkan Ke Group Yaudah Kalian Bisa Dikontak Sama RM Tiktok Terima kasih Udah Banyak Yang Ngeser Bisnis Eliana Dari Mia La Revalin Daging Semua Alhamdulillah Oke Makasih Delete Sambal Punya Saya Belum Bisa Buat Konten Yang Bagus Bagus Gapapa Ini Dulu Konsepnya Gini Kalau Misal Kita Belum Bisa Bikin Konten Yang Bagus Yaudah Kuncinya Itu Dikonsisten Dulu Perbanyak Dulu Nanti Ketemu Nanti Pasti Kalian Bisa Juga Bikin Video Yang Bagus Karena Video Yang Bagus Itu Relatif Apalagi Di Tiktok Kadang Kita Udah Bikin Yang Sinematik Udah Bagus Editing Lama Tapi Nggak FVP Kadang Cuman Rekam Kucing Lewat Gitu Bisa FVP Tiktok Itu Misteri Untuk FVP Makanya Konsisten Ajalah Monten Terus Nggak Usah Perhatikan Soal View Nanti Nanti Kalau Udah Konten Banyak Baru Kalian Analisis Kenapa Viewnya Dikit Kenapa Viewnya Banyak Nanti Buat Pelajaran Untuk Bikin Konten Selanjutnya Dari Nimari Official Live Yang Viewnya Rendah Malah Akhirnya Suka Sisa Satu Bahkan Nol Padahal Udah Pakai Promot Saya Pengalaman Pakai Promot Sekali Habis Promot Udah Langsung Jeblok Malah Bagus Yang Tanpa Promot Entah Kenapa Gak Apa Bertahan Terus Sebelum Live Bikin Video Biar Dapat Traffic Dari Fyp Soalnya Kalau Kita Bikin Video Terus Nge Live Video Kita Yang Di Upload Terakhir Dimasukin Ke Rekomendasi Ke Fyp Dari Alvir Bang Kalau Agensi Itu Gimana Ada Yang WA Nawarin Gabung Agensi Kalau Agensi Kita Biasanya Di Di Target Ya Enaknya Agensi Kita Nanti Bisa Ditawari Produk Sample Produk Pasti Dapat Terus Untuk Komisinya Biasanya Lebih Gede Tapi Harus Bagi Hasil Juga Sama Mereka Dan Biasanya Itu Di Target Juga Kalian Harus Bikin Minimal Sehari Dua Video Atau Biasanya Sehari Harus Dua Kali Live Kayak Gitu Dari Tusuk Sate Baroka Bantu Punya Kita Bantu Apanya Akun Coba Tusuk Sate Jadi Kespasi Wah Ini Spesialis Bikin Sate Ini Sudah Bisa Nge Live Juga Nah Pas Bikin Nge Live Ini Seru Kayak Gini Kemarin Saya Pernah Lihat Live Orang Purworejo Dia Punya Kerajinan Lokal Kayak Base Anjaman Nah Itu Dia Nge Live Pas Proses Produksi Sama Plus Packing Itu Rame Banget Banyak Transaksi Juga Keren Produk Produk Lokal Gini Tuh Kan Kalau Yang Proses Proses Gini Video Footage Kayak Gini Rame Di Tito Ini Hashtag Juga Udah Bagus Tusuk Sate Udah Banyak Banget Tusuk Corn Dog Nah Ini Bagus Tusuk Bucket Tusuk Sosis Jumbo Wah Ini Harus Tak Follow Ini Harus Tak Follow Ini UKM UKM Harus Disupport Videonya Udah Bagus Vionya Rata-rata Juga Gede Untuk Follower Seribu Udah Bagus Ini Upload Terakhir Ini Upload Nya Aduh Kenapa Private Ini Upload Nya Satu Hari Yang Lalu Udah 400 Udah Bagus Ini Dapat Seribu Aja Udah Bagus Nya Rata-rata Nah Sehari Udah Konsisten Sehari Satu Udah Bagus Lanjut Bus Sate Wah Ini produknya Malah Asik Ya Punya Sendiri Udah Ikut Affiliate Belum Nih Saran Saya Pakai Affiliate Ini Apalagi Pas Musim Ini Lebaran Haji Dari Dulis Sambal Di Orange Padahal Udah Iklan Pencarian Kata Kuncinya Sama Sudah Sama Tapi Nggak Seramai Dulu Gitu Kenapa Ya Kalau Di Orange Itu Kalau Saya Sendiri Harus Cari Kata Kunci Yang Kompetisinya Nggak Terlalu Tinggi Jadi Sekarang Saya Udah Pakai Yang Tiga Kata Kunci Yang Misal Jualan Tusuk Sate Kambing Tusuk Sate 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 Jangan Cuman Pakai Dua Kata Kunci Doang Jangan Cuman Pakai Tusuk Sate Soalnya Yang Terlalu Spesifik Terlalu Umum Itu Mahal Untuk Biaya Perkliknya Sama Nanti Jarang Muncul Juga Di Pencarian Dari User 466 Bang Mau Nanya Kenapa Saya Nggak Bisa Masukin Produk Pakaian Dalam Ketik Tok Shop Produk Pakaian Tik Tok Shop Termasuk Produk Dibatasi Beberapa Itu Makanan Terus Pakaian Dalam Terus Pakaian Yang Bermerek Itu Harus Punya Izin Idar Atau Izin Distribusi Nah Ini Udah Jelas Di Resellernya Udah Dijelas Ini Di Bagian Poin Kedua Untuk Reseller Surat Izin Distribusi Harus Sudah Punya Semoga Untuk Celana Dalam Ini Nggak Ada Merk Nggak Ada Merk Biasanya Aman Bisa Langsung Upload Tapi Kalau Ada Merk Harus Punya Surat Izin Ini Silahkan Di Screenshot Aja Buat Teman Teman Ini Penting Ini Saya Sembunyi Dulu Dari Ini Mari Official Video Teaser Buat Live Perlu Ngaruh Bang Pengaruh Banget Selain Videonya Bisa Naik Live Nya Juga Bisa Kenceng Juga Nyatanya Ini Punya Saya Bisa Ramit Tadi Awalan Doang 80 Sekarang Paling Cuma Berapa Ini Cuma 80 Orang Tapi Bertahan Dikit Ya Malum Kalau Mbah si Yang Berat Berat Sepi Peminat Dari User 466 Bang Cara Masuk Produk Pakai Dalam Tadi Udah Ya Di Band Tiktok Ini Harus Ngisi Kayak Gini Ya Dari Oximeter Nanti Affiliator Yang Cari Produk Kita Berarti Bang Iya Betul Jadi Nanti Kalau Produk Kita Udah Masuk Kesitu Udah Nanti Bisa Dipasarkan Sama Affiliator Nah Biar Menarik Saran Saya Kasih Komisi Agak Gede 10% 15% Ya Makanya Jualannya Jangan Terlalu Mepet Untuk Profitnya Soalnya Kita Harus Bagai Hasil Sama Affiliator Punya Saya Itu Juga Rata Rata Dijualkan Sama Affiliator Untuk Produk Itu Hampir 98% Jadi Saya Jualan Di Tiktok Nah Itu Rata Baru Atau Bisa Pakai Akun Biasa Bisa Pakai Akun Yang Sudah Ada Bisa Langsung Didaftarkan Di Seller Tiktok Tapi Saran Saya Mending Dipisah Kalau Kalian Punya Akun Pribadi Atau Yang Untuk Jualan Itu Seharusnya Dipisah Nanti Untuk Akun Pribadinya Itu Tinggal Kita Tautkan Di Akun Pemasar Jadi Biar Bisa Jalan Semuanya Jadi Kalau Saya Sendiri Dari Gugi Pratama Jaya Agar Produk Gampang Dicari Afiliator Gimana Bang Kalau Yang Saya Trik Pertama Judul Jadi Judul Itu Efektif Sebagai Contoh Misal Soalnya Ini Pencarian Hampir Sama Yang Di Depan Kalian Harus Reset Dulu Judul Produk Jadi Jangan Asal Yang Kemarin Judul Nggak Apa Ya Cuman Asal Harus Hati-hati Punya Saya Malah Tampil Di Depan Ini Produk Yang Ini Toko Saya Nah Kunci Saya Di Sini Biasanya Di Kata Kunci Yang Depan Misal Mau Jualan Ini Nutupnya Gimana Misal Jualan Helm Bogo Misalnya Nah Nanti Silahkan Kalau Misal Jualan Gini Untuk Judul Itu Harus Benar-benar Spesifik Kayak Gini Helm Bukunya Tulis Di Awal Perkara Belakangnya Bebas Terserah Pokoknya Yang Kata Kunci Di Awal Harus Relevan Biar Produknya Muncul Pertama Misal Punya Saya Muncul Di Pertama Charger Aki Terserah 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 Nah Ini Kita Bisa Nyontoh Untuk Produk Yang Tampil Di Halaman Depan Seperti Ini Karena Awal Penjualan Besar Itu Pasti Karena Produknya Gampang Ditemukan Ini Punya Saya Di Depan Juga Tapi Yang Agak Bawah Sini Charger Batere Aki Oh Saya Untuk Akinya Salah Ini Harusnya Charger Akinya Di Depan Jangan Baterai Nah Ini Perlu Dikoreksi Kayak Gitu Cara Simpelnya Seperti Itu Harus Reset Judul Terus Bisa Kasih Sample Tapi Gak Harus Ngirim Sample Juga Jadi Misal Kalian Gak Punya Sample Misal Kalian Keberatan Misal Terlalu Mahal Kalian Gak Harus Ngirimi Semua Jadi Kalau Ada Request Yaudah Gak Gak Dikirimi Gak Wajib Itu Pilihan Kalian Kalau Kalau Saya Misal Kalau Ada Yang Cocok Kreator Follower Gede Terus Kebetulan Yang Dibas Itu Temanya Sama Dengan Produk Yang Kita Punya Yaudah Tak Kasih Jadi Buat Pemanis Untuk Sample Dari After Reset Apa Harus Beli Produk Dulu Mas Kalau Mau Promosikan Gak Harus Contoh Ini Yang Gak Usah Beli Produk Tinggal Bikin Video Yang Sekiranya Sekiranya Menarik Pakai Video Slide Boleh Dari Screenshot Itu Bisa Ini Ini Cuma Screenshot Berita Tapi Videonya View Gede Dan Dia Jualan Ini Nah Detiknya Simple Bisa Pakai Capcut Ini Tinggal Pakai Background Video Terus Ini Cuplikan Berita Nah Selanjutnya Itu Biasanya Slide Produk Ini Gak Pakai Pakai Produk Gak Usah Punya Produknya Produknya Disini Ini Jualan Berapa sih Parfum Kayak Gitu Boleh Gini Gak Harus Nampil Produknya Terus Mana Lagi Ini Juga Sama Ini Gak Nampil Produknya Oh Ada Ini Biasanya Di Belakang Cuma Screenshot Doang Nah Jualannya Baru Masukin Disini Gitu Ya Edit Simple Tahu Yang Lihat View Berapa 2,9 M Udah Ini Pasti Komisinya Puluhan Juta Ini Dari Satu Video Doang Apa Harus Dari Dindalist Mas Please Disimpan Uploadnya Oke Boleh Nanti Saya Upload Di Youtube Tuh Yang Kemarin Saya Belum Sempat Upload Yang Sebelumnya Ini Ya Udah Besok Saya Upload Di Youtube Dari Dindalist Oke Nanti Saya Simpan Ya Boleh Kak Mau Tanya Saya Jualan Pakaian Dalam Udah Tadi Ya Lut V34 Saya Baru Bikin Udah Bisa Live Tuh Mantap Tuh Bisa Langsung Live Tuh Dari Fashion Beauty FB Akun Pemasaran Maksimal Berapa Kalau Gak Salah 5 Coba Kita Cek Ya Gak Usah Banyak Banyak Yang Penting Kalian Bisa Kegarap Kalau Banyak Banyak Gak Gak Garep Ini Untuk Disini Infonya Bisa Sampai 4 Akun Kalau Di Tempat Saya Bisa Menautkan Ini Maksimal 4 Berarti 5 Sama Yang Sudah Ditautkan Berarti 4 Tambah 2 6 Atau Berarti Tinggal 2 Lagi Anda Bisa Menautkan Akun Pemasaran Anda Bisa Menautkan 4 Akun Pemasaran Berarti 4 Dari Deva ID Follower Dahlah Retusan Tapi Kok Gak Ada Fitur Live Aku Akunku Nemu Yang Lain Follower 70 Bisa Live Itu Tinggal Ditautkan Di Akun Pemasaran Contohnya Kayak Gini Itu Tadi Video Terakhir Saya Bisa Disimak Ada Penjelasannya Jadi Tinggal Ditautkan Disini Nanti Udah Bisa Langsung Buat Live Terus Apalagi Ini Daftarnya Udah Berhasil Cuma Belum Ini Dari Rafa Clody Daftarnya Udah Berhasil Cuma Belum Muncul Keranjang Kuning Bang Gimana Ya Pastikan Kalau Yang Didaftarkan Itu Udah Akun Yang Bener Ya Kadang Ada Yang Salah Pas Daftar Itu Pakai Akun Baru Pastikan Akun Yang Didaftarkan Itu Udah Bener Terus Kalau Misal Udah Didaftarin Misal Ditautkan Akun Pemasaran Tadi Kok Keranjang Fitur Keranjang Nggak Muncul Yaudah Coba Di Lockout Dulu Dari Tiktok Nya Terus Login Lagi Biasanya Disitu Kendalanya Dari Sampurasun Mas Kalau Iklan Promosi Efektifnya Nominal Berapa Ya Sari Dites Dulu Kalau Saya Biasanya Berangkat Dari Paling Murah Dulu 15 Dulu Kalau 15 Bisa Ngasilin Profit Yaudah Ditingkatin Nanti Ditingkatin Lagi Jadi 30 Terus Baru Naik Lagi Dan Konversinya Bagus Yaudah Lanjut Dari Queen Lanira Bang Gimana Cara Nengkatin Penjualan Kalau Di Tiktok Rajin Nge-live Bikin Video Yang Apa Ya Video Yang Simple Simple Aja Sih Kalau Di Tiktok Malah Kita Nggak Disarankan Yang Hard Selling Pokoknya Bikin Video Yang Menarik Terus Sering Nge-matkan Produk Untuk Nge-matkan Produk Kita Harus Nge-live Sama Bikin Video Pendek Itu Makanya Perbanyak Konten Nya Dulu Terus Kalau Nanti Punya Budget Yaudah Ngiklan Itu Paling Cepet Dari Senyum Manis Bang Katanya Banyak Yang Uangnya Nggak Bisa Diambil Kenapa Itu Biasanya Karena Ada Pelanggaran Ya Bisa Dulu Mungkin Pas Ngedein Tokonya Itu Pake Cara Orderan Fiktif Itu Bisa Atau Mungkin Jualan Produk Palsu Nah Yang Parah Itu Biasanya Karena Orderan Fiktif Dia Order Di Toko Sendiri Biar Reputasi Tokonya Itu Naik Sebenarnya Kalau Mau Diurus Itu Bisa Cair Asal Pelanggarannya Nggak Terlalu Berat Kalau Pelanggarannya Karena Orderan Fiktif Tadi Order Di Toko Sendiri Buat Nyari Reputasi Nah Itu Biasanya Nggak Bisa Balik Uangnya Oke Yang Atas Sudah Sampurasun Makasih Hashtag Harus Dispasi Iya Kalau Nggak Dispasi Nggak Bisa Diklik Juga Nanti Nggak Bisa Masuk Di Pencarian Hashtag Juga Dari Sampurasun Makasih Udah Ngirim Kopi Mas Kalau Iklan Promosi Efektifinya Nominal Berapa Udah Tadi Mulai Dari Terendah Dulu Nanti Kalau Ngasilin Konversi Penjualannya Naik Tingkatin Dari Lutfi 34 Celana Dalamnya Tanpa Merk Harus Ngajuin Kesini Tiktok Profilenya Tadi Silahkan Dilihat Disini Jadi Silahkan Daftar Dulu Disini Siapa Tau Bisa Misal Nggak Ada Merk Nggak Usah Nyebut Merk Juga Nggak Apa Kan Ini Produksi Sendiri Harusnya Bisa Dari User 466 Makasih Bang Udah Dijaw Semoga Sehat Makasih Makasih Doanya Semoga Sukses Semualah Dari Azam Fatki Oke Tadi Tidak Kelihatan Apanya Ini Dari Nimari Official Kalau Video Lama Dipromote Lagi Bagus Gak Atau Bagusnya Yang Video Baru Video Lama Tetap Bagus Jadi Kalau Saya Sendiri Itu Untuk Video Yang Pernah Dulu Pernah FVP Pernah Ada Penjualan Itu Saya Iklan Lagi Jadi Saya Cek Analit Dulu Nanti Kalau Videonya Mulai Turun Itu Saya Promosikan Ini Kayaknya Yang Terakhir Ini Mau Saya Promosikan Juga Soalnya Berhenti FVP Itu Ini Tapi Nanti Biasanya Itu Kalau Promosi Saya Sudah Dua Minggu Jalan Tapi Ini Masih Naik Selama Masih Naik Data Biarin Aja Belum Muncul Datanya Kadang Video Lama Itu Bisa Naik Lagi Jadi Nanti Video Lama Itu Nanti Kalau Di Iklan Bisa Dapat Like Baru Dapat View Dari Serba Ayam Mas Saya Punya Produk Madu Gimana Cara Masukin Keranjang Kuning Di Kategori Gak Ada Pilihan Madu Ya Ini Termasuk Produk Herbal Produk Makanan Jadi Harus Nisi Dulu Disini TikTok Approval Produk TikTok Hood Dari TikTok Shop 88 Saya Pernah Promosi Ini Apa Ya Pernah Bikin Video Edukasi Ini Dikira Saya Mau Nipu Dikira Link Bising Dari TikTok Shop 88 Pak Mau Jual Makanan Di TikTok Shop Seller Kok Gak Bisa Tadi Ini Harus Didaftarkan Dulu Untuk Produk Makanan Herbal Kosmetik Harus Didaftarkan Ini Harus Isi Form Ini Bank Saya Itu Kan Jualan Pakaian Jahit Sendiri Di Pilihan Merk Itu Selalu Ada Masalah Kalau Gak Ada Merk Mending Gak Usah Di Isi Merk Tanpa Merk Saya Itu Beberapa Produk Impor Karena Sebenernya Ada Merk Tapi Saya Pilih Yang Tidak Ada Merk Dari Kenang Store Cara Iklannya Gimana Cara Iklan Di TikTok Ada Dua Langsung Pakai Fitur Promosi Itu Bisa Caranya Gini Di TikTok Ada Dua Langsung Pakai Fitur Promosi Itu Bisa Caranya Gini Tapi Saratnya Video Kalian Harus Pakai Sound Bebas Oke Udah Balik Lagi Nah Untuk Ngiklannya Tinggal Pilih Kalian Mau Tujuannya Mau Buat Nambah Tayangan Mau Buat Konversi Apa Buat Nyari Follower Ini Balik Lagi Ketujuan Kalian Ngiklan Kalau Pengen Meningkatkan Penjualan Pilih Yang Tengah Pilih Yang Lebih Banyak Pembelian Produk Itu Kalau Pengen Penjualannya Naik Terus Kalau Pengen Cuma Buat Pengen Buat Ini Buat Rame Rame Aja Buat View Naik Pilih Yang Paling Atas Tapi Kalau Saya Lebih Baik Fokus Ke Penjualan Karena Niatnya Buat Penjualan Nah Tinggal Pilih Pilih Yang Tengah Nah Tinggal Dipilih Untuk Audiencenya Ini Bisa Milih Dari Tiktok Nya Atau Kita Bisa Bikin Sendiri Nah Karena Saya Tadi Produk Nya Produk Mobil Nah Ini Bisa Pilih Misalnya Ini Buat Charger Mobil Ya Tadi Ya Nah Tinggal Dipilih Untuk Jenis Kelamping Jelas Jelas Laki Laki Kalau Yang Senang Mobil Biasanya Laki Laki Terus Kalau Umur Saya Biasanya Targetnya Yang 25 34 Ini Kenapa Biar Ngindari Yang Yang Daya Belinya Rendah Daya Beli Rendah Biasanya Cuma Pakai COD Itu Gendalanya Terus Yang Pakai Mobil Biasanya Umur 25 Ke Atas Yang Udah Bisa Beli Mobil Jadi Pastikan Benar Benar Tertarget Biar Tidak Boncos Dan Nanti Tinggal Simpan Gini Nah Sekarang Itu Bisa Milih Juga Ini Untuk Minat Nah Minatnya Jelas Ini Kendaraan Dan Transportasi Nah Sama Ini Tagar Juga Bisa Misal Apa Ya Otomotif Gitu Ada Nggak Ya Otomobil Otomotif Ada Nih Udah Kayak Gini Udah Tertarget Banget Jadi Nanti Kita Akan Dicarikan Audius Dengan Minat Dengan Jenis Audius Seperti Ini Laki Laki Terus Dia Punya Umurnya 25 Sampai 54 Terus Minatnya Di Kendaraan Dan Transpustasi Terus Di Tagger Yang Otomotif Nah Tahunya Dari mana TikTok Untuk Tahu Audius Kayak Gini Karena TikTok Udah Punya Datanya Pastinya Jadi Setiap Kita Scrolling Di FWP Itu Udah Kerekam Semua Sama TikTok Nah Makanya Kenapa FLKS Itu Nggak Efektif Ya Karena Kita Datanya Berdasarkan TikTok Kita Minat Ke Apa Sih Kayak Gitu Kalau Kalian Sering Lihat Konten Tentang Kucing Nanti Kedepannya FWP Kalian Tentang Kucing Juga Terus Nanti Kalian Pasti Dapat Iklan Juga Tentang Pakan Kucing Kayak Approval Yang Ini Approval Produk TikTok Shop Approval Produk TikTok Hood Nah Bit.ly Garis Miring Approval Produk TikTok Hood Dari TikTok Shop 88 Emang Benar Pak Hashtag Harus Disepasi Sama Hashtag Lain Ya Betul Biar Kedetek Jadi Link Nantinya Soalnya Hashtag Pengaruhnya Gede Kadang Ada Beberapa Orang Yang Nyari Berdasarkan Hashtag Dari Naturally Breightening Mas Untuk Lebih Banyak Pembeli Produk Minimal Berapa Pihak Iklannya Tergantung Saran Saya Mulai Dari Yang Terkecil Dulu Aja Ya Misal Tak Lanjut Aja Ini Jadi Disini Saran Saya Mulai Dari Yang Paling Kecil Dulu 15 Seri Dites Selama Minimal 5 Hari Nanti Kalau Hasilnya Bagus Dicek Di Penjualannya Juga Nang Ini Udah Ditingkatin Aja Mas Untuk Lebih Banyak Pembeli Produk Udah Ya Tadi Ya Nah Dari Bajo Anak Belakangan Ini Sering Melihat Live Rekaman Itu Pakai Apa Ya Kok Bisa Nah Saya Bisa Kok Nampilin Live Rekaman Itu Juga Bisa Soalnya Disini Bisa Nampilin Video Ya Nah Contoh Ini Saya Misal Nyetelin Inilah Video Game Itu Bisa Pakai TikTok Live Studio Nyetelin Youtube Pun Bisa Ini Dipakai Live Studio Jadi Mereka Biasanya Udah Ngerikam Rekaman Live Orang Lain Terus Dibikin Live Sendiri Terus Kadang Untuk Produknya Itu Beda Nah Itu Yang Paling Bahaya Ya Dari Jihan Alin Kakak Akunku Kena Peringatan Nih Peringatan Apa Dulu Nih Gap Apa Kalau Cuma Peringatan Ringan Yaudah Didiam Dulu 2 Atau Bisa Ini Saya Bisa Nyimakan Produk Di Live Ini Kalau Sudah Dicoba Tidak Ada Konversi Lebih Dicoba Lagi Iklannya Atau Dihentikan Langsung Dihentikan Aja Kalau Nggak Ada Efeknya Di Stop Berarti Emang Videonya Itu Nggak Menjual Istilahnya Nah Makanya Kalau Saran Saya Kalau Ngeklan Yaudah Pastikan Videonya Sudah Pernah Ngasilin Penjualan Dulu Tanpa Iklan Atau Organik Baru Di Iklan Nanti Kalau Nggak Ngasil Penjualan Dipaksain Juga Susah Dari Irman Sensei Afiliate TikTok Masih 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 Tapi Kalau Sekarang Saya Ngan Afiliate Kalau Buat Penjualannya Untuk Produk Ini Sudah Kejualan Rumah Yang Tadi Hari Ini Ada Sudah Masuk Sudah Sebelas Ini Pada Videonya Baru Kemarin Sudah Kejualan Lapan Ini Yang Barusan Di Upload Lumayan Tapi Agak Sepi Hari Ini Turun Biasanya Bisa Tembus 2 Juta Masih Bagus Soalnya TikTok Masih Ribet Jualannya Makanya Peluangnya Masih Gede Jadi Banyak Yang Belum Masuk Kalau Di Marketplace Sudah Terlalu Berat Dari Gian Alinka Peringatan Aku Sudah 3 Bulan Gak Ilang Waduh Bahaya Dicek Mana Video Yang Kena Pelanggaran Itu Jangan Sampai Diulang Lagi Jangan Sampai Poinnya Sampai 46 Nanti Bisa Diband Permanent Dari Dari Bajuan Bajuan 9 Berarti Harus Lewat PC Ya Betul Pakai PC Dari Rizki 12 Kalau Produk Kesehatan Seperti Tes Kehamilan Gimana Caranya Biar Kategorinya Tidak Abu Abu Buka Tetap Baru Sengisi Ini Tadi Profile Produk Tiktok Namanya Dicoba Biasanya Buat Apotek Apotek Jualan Obat Alat Alat Kayak Gini Tapi Kalau Kayak Produk Salep Masih Boleh Gak Harus Bendaftar Kayak Gini Untuk Obat Dalam Biasanya Yang Harus Bendaftar Madu Aja Harus Terdaftar Juga Gak Bisa Semua Madu Harus Ada Brand Nya Harus Ada PIRT Nya Minimal Dari Kenanga Store Cara Lihat Penjualan Yang Organik Dimana Lihatnya Kalau Saya Lihatnya Dari Misal Udah Bikin Video Terus Disitu Langsung Ada Penjualan Tanpa Diiklanin Yaudah Itu Penjualan Organik Nah Kalau Punya Saya Ini Juga Organik Ini Belum Saya Iklanin Tadi Udah Kejual 20-an Yang Ini Kita Tutup Dulu Nah Tapi Mau Saya Naikkan Dulu Harganya Profitnya Terlalu Rendah Wah Ini Jadi Belanja Terpercaya Dengan Ini Kalau Enggak Bisa Lihat Di Laporan Di Seller Center Itu Juga Bisa Mas Kalau Mas Sendiri Iklannya Dari Mana Dari Rahma Aja Kalau Saya Iklannya Lewat Ini Lewat Handphone Langsung Jadi Langsung Disini Langsung Klik Promose Gitu Aja Saya Jarang Banget Pakai Yang TikTok As Manager Karena Kan Itu Biasanya Buat Yang Diarahkan Keluar TikTok Kalau Saya Kan Ini Cuma Jualannya Di TikTok Produknya Dari TikTok Yaudah Pakai Fitur Yang Disini Udah Bagus Dari Ahmad EY Gimana Mas Cara Awal Bikin Akun Jualan Kalau Di TikTok Tinggal Daftar Di Seller Center Seller Strip ID .tiktok.com Dan Nanti Terus Selanjutnya Tinggal Upload Produk Yang Diputuhin Cuma Akun TikTok Kalau Nggak Kalian Bisa Bikin Akun Baru Terus Selanjutnya Buku Rekening Sama KTP Buat Verifikasi Oh Ini Untuk WA Harus Dimatiin Takut Keganggu Kemarin Juga Pernah Kena Pelanggaran Saya Pas Nge-live Gara-gara Muncul WA Terus Ada Lagi Ini Gino Dari Dedesa Kak Afiliasiku Nakal Asal Kirim Barang Sama Customer Yang Nggak Besen Itu Nanti Ngaruh Sama Seller Nggak Kak Afiliasiku Nakal Asal Kirim Barang Sama Customer Waduh Saran Saya Harus Hati-hati Kalau Dapat Dapat Share Yang Kayak Gini Mending Dihindari Nanti Nama Baik Kita Sebagai Afiliasi Kena Bisa Dilaporin Juga Jadi Harus Tetap Hati-hati Juga Dan Sekarang Kadang Ada Yang Nipu Juga Ada Yang Minta Sample Tapi Nggak Lewat Menu Di TikTok Nah Itu Bahaya Juga Itu Dia Cuma Ngirimi Alamat Kayak Gitu Itu Hati-hati Makanya Kalau Pilih Produk Usahakan Yang Ulasannya Itu Real Real Itu Biasanya Kalau Apa Ya Kata-katanya Itu Natural Nggak Berulang Kita Lihat Sama Komentar Orang Lain Kalau Komentarnya Bagus-bagus Nggak Diulang Nah Itu Biasanya Real Yang Minimal Sudah Pernah Kejual Cari Amannya Dari Alfat 714 Kak Saya Jualmu Kena Di TikTok Terus Foto Dan Semuanya Disamakan Seperti Di Toko Sopi Bayang Nggak Masalah Yang Penting Nampilin Kontak Aja Kontak WA Atau Kontak IG Atau Platform Lain Atau Logo-logo Dari Brand Lain Juga Kayak Toko Orang Toko Ijo Kayak Gitu Yang Penting Polos Lah Foto Muguna Brand Brand Boleh Kalau Brand Sendiri Dari Kenangan Store Kalau Di Bio Dilingkan Ke Sopi Di Bio Saya Kan Itu Ngarahkan Keluar Juga Ini Saya Pakai Landing Page Pake Mini Website Ini Pakai Aplikasi Milkshake Atau Biasanya Pada Pakai Link Tray Itu Juga Bisa Emang Agak Lama Prosesnya Dari Irman Sensei Untuk Afiliator Harus Pakai Video Produk Atau Video Lain Mas Kalau Video Produk Bisa Dapat Dari Mana Afiliator Boleh Mau Bikin Video Sendiri Mau Re-upload Mau Dari Pemilik Produknya Juga Boleh Tapi Pastikan Ini Untuk Misal Produk Hijab Kalian Ngambil IG Brand Produknya Yang Dijual Tokonya Juga Sama Jadi Pastikan Dia Jualan Misal Di Shopee Kita Ngambil Video Dari Shopee Dia Usahakan Jualan Di TikTok Jadi Usahakan Brand Sama Jangan Asal Nempelkan Link Produk Boleh Kalau Editing Ya Kayak Tadi Ya Pake Video Screen Sutan Juga Bisa Kalau Kalian Mau Cari Ide Tinggal Masuk Ke Menurut TikTok Shop Ini Bisa Kelihatan Ini Di bagian Inspirasi Video Untuk Yang Gak Punya Produk Bisa Video Slide Nah Ini Bukan Video Buatan Sendiri Yang Biasanya Yang Video Cina Cina Tidak Buatan Sendiri Wah Rata Masih Dominasi Kosmetik Nah Kayak Yang Ini Kan Ini Video Cina Ini Dia Re-upload Dari Tempat Lain Ya Biasanya Ngambil Dari Ali Express Atau Dari Shopee Kayak Gitu Ini View Nya Udah Berapa Ini 2 Juta Bisa Jadi Referensi Ini Kan Musim Ujan Payong Lagi Rame Ini Rantesan Naik Ini Juga Video Cina Ini Video Kayak Ini Bisa Di Ambil Di Ali Express Bisa Shopee Bisa Kalau Ini Malah Simpel Lagi Cuma Screenshot Berita Minta Saran Minta Saran Untuk Satu Dari Evan Chai Minta Saran Untuk Satu Video Bagus Berapa Tautan Produk Ini Tergantung Kalau Misal Stoknya Terbatas Lebih Baik Lebih Dari Satu Produk Biasanya Saya Mengakalin Kalau Stoknya Dikit Barangnya Langkah Itu Saya Cantukan Berapa Link Produk Tapi Efeknya Kalau Link Tumpuk Biasanya Susah Kelihatan Cuma Ada Tulisan Lihat Produk Doang Ini Rata-rata Mereka Nyantumin Juga Banyak Kok Yang Rame Rame Kayak Gini Sampai 7 Produk Tuh Gak Masalah Sekarang Udah Banyak Yang Udah Paham Untuk Link Produk Gak Masalah Kalau Mau Cantumin Banyak Dari Baju Anak Sembilan Kakak Rencana Kedepan Rencana Terdekat Mau Tidur Kalau Saya Di TikTok Itu Masih Ngejar 100.000 Follower Buat Target Terdekat Biar Bisa Naik Rate Card Saya Endorsenya Masih Murah Kalau Di TikTok Dari Ufaira Kalau Di Bio Buat Link Wanya Gimana Kak Langsung Cari Di Nanti Kita Tinggal Masuk Nomor Telepon Disitu Dan Nanti Udah Jadi Link Terus Nanti Masuk Bikin Landing Page Pake Aplikasi Link Tree Boleh Milkshake Boleh Kalau Saya Pakai Ini Milkshake Namanya Kalau Misal Cuma Link WA Ya Udah Langsung Taruh Di B B Cari Di Google Coba Ya Tinggal Cari Ini Cara Buat Link Cara Buat Link WA Nah Kayak Gini Ya Dan Nanti Tinggal Masukin Linknya Terus Langsung Dah Jadi Nah Ini Kalian Tinggal Masukin WA Terus Tinggal Pesannya Dah Gitu Aja Simple Dari Ufaira Faira Kak Supaya Jualan Laris Gimana Prosesnya Yang penting Kalau Di TikTok Konten Dulu Rutin Konten Routine Live Bikin Video Yang Kreatif Dah Terus Kalau Punya Anggaran Nanti Pasang Iklan Laris Terus Kalau Sekarang Jangan Mengandalkan Satu Sumber Doang Ya Usahakan Jualan Di Marketplace Jualan Di TikTok Kayak Gitu Soalnya Naik Turun Semua Dari Irman Sensei Satu Lagi Mas Video Dapping Bola Sudah Tayang 17 Ribuan Tapi Belum Ada Penjualan Ada Yang Salah Kak Nah Ini Yang Dijual Apa Dulu Kadang Kalau Bola Itu Orang Fokus Nonton Tidak Transaksi Atau Mungkin Call to Action Juga Kurang Misal Ada Di Akhir Video Misal Untuk Cari Jersi Atau Cari Sepatu Bola Klik Link Di Bio Kayak Gitu Juga Bisa Kadang Mereka Cuman Fokus Di Nonton Nonton Tapi Tidak Belanja Kayak Gitu Karena Tidak Ada Call to Action Kalau Punya Saya Untuk Beli Klik Logo Keranjang Kuning Saya Banyak Yang Gak Ngerti Juga Dari Naturally Breaking Mas Conten Yang Bisa Menjual Bagaimana Ini Tergantung Dari Tergantung Dari Produk Yang Dijual Kalau Saya Sendiri Lebih Seneng Kalau Konten Yang Saya Coba Berhasil Itu Saya Bikin Review Produk Itu Review Produk Natural Tidak Melibihkan Pokoknya Kayak Review Dan Saya Pak Bikin Review Usahakan Seperti Pengguna Biasa Kayak Tadi Itu Kan Karena Mobil Moko Terus Saya Beli Perlengkapan Kayak Tadi Itu Kan Karena Mobil Moko Terus Saya Beli Perlengkapan Ngecas Itu Saya Tidak Ada Rencana Sebelumnya Untuk Jualan Produk Tapi Karena Butuh Barangnya Sekalian Saya Rekam Ternyata Dari Video Bisa Rame Dan Lumayan Bisa Menghasil Penjualan Baru Dua Hari Sudah Kejual Berapa Sudah Hampir 20 Bisnis Pokoknya Usahakan Bikin Natural Aja Nah Kalau Pengen Ngerti Video Yang Menjual Yang Kayak Gini Yang Ada Di Referensi Ini Ini Kenapa Videonya Pada Pada Bisa Gede Gede Penjualannya Nah Itu Karena Ada Nilainya Ada Keunikannya Kadang Ini Saya Juga Heran Ini Videonya Tidak Begitu Bermutu Cuma Screenshot Apa Screenshot Berita Terus Tapi Ini Nyambung Dia Nyambung Sama Produk Yang Dijual Parfum Misal Video Ini Nyepil Berita Tapi Bahasnya Parfum Nah Ini Disematkan Juga Produk Parfum Nah Kalau Kayak Gini Bisa Memperbesar Peluang Meskipun Orang Cuma Lihat Videonya Tapi Kalau Yang Lihat Banyak Pasti Adalah Dari Seribu Maksud Gak Ada Yang Beli Satu Nah Ini Contoh Video Yang Menjual Apalagi Kalau Yang Cosmetic Itu Yang Kayak Gini Yang Langsung Live Demo Kalau Makanan Yang Mubang Yang Langsung Dimakan Kayak Gini Sudah Itu Video Yang Menjual Banget Itu Nah Iya Dari Wira Nur Havid Jadi Gak Perlu Sibuk Edit Bagus Bagus Gak Perlu Nyatanya Ini Videonya Rata Rata Simple Kok Gak Perlu Yang Estetik Banget Ini View Nya 3 Juta Bayangin Ini Cuma Screenshot Berita Gitu Doang Oh Tapi Dia Pinter Ini Nyepilnya Produknya Fit Barangnya Lagi Viral Penjualan Tertinggi Sekarang Di TikTok Herboris Si Fajo Meminta Maaf Kepada Seluruh Ones Skin Indonesia Karena Produknya Body Serum Menjadi Top Satu Body Serum Di TikTok Shop Sebenarnya Ini Berita Fiktif Bikin Bikinan Tapi Pinter Ini Lihat Yang Nge-lag 119 Ribu Yang Komen 300 Orang Bayangin Yang Nge-lag Keren Paget Bisa Dicontoh Jualannya Produk Yang Lagi Viral Bisa Dicoba Nah Dari Wira Nur Hafid Nah Ini Pas Wira Sudah Sadar Itu Isi Beritanya Editan Bang Bukan Asli Ini Berita Tiktok Viral Apaan Ini Ada Media Kayak Gini Pinter Tadi Ada Dua Yang Model Kayak Gitu Bisa Rame Pinter Saking Kreatif Ini Ada Lagi Ini Langsung Asli Tapi Gak Tau Ini Editan Atau Enggak Beritanya Ini Beritanya Juga Editan Ini Gak Asli Tapi Nyatanya Rame Ya Konten Kayak Gini Gak Tau Selera Audience Di Tiktok Kayak Gini Banget Kalau Skincare Gini Gak Heran Karena Ada Before After Itu Pasti Penjualannya Gede Tapi Kayak Gini Biasanya Jarang Bisa Diklanin Karena Ini Overclaim Karena Hasilnya Belum Tentu Kayak Gini Juga Dari Batik Putri Nandia Produknya Beda Iya Bener Beda Apalagi Yang Ini Kayak Selimut Yang Selimut Itu Belum Tentu Yang Modelnya Kayak Gini Loh Ini Yang Motifnya Yang Seperti Digambar Pun Gak Ada Kayak Tuh Ya Kan Kalau Mereka Cari Yang Di Video Ada Nggak Bilangnya Kosong Kayak Gitu Ya Dari Fontnya Editana Ini Udah Pada Cerdas Cerdas Disini Nah Itu Batik Putran Durasi Juga Penting Banget Kalau Kepanjangan Emang Enggak Enggak Angkat Oke Ini Udah 2 Jam Makasih Udah Ikut Live Saya Ini Nanti Rencana Mau Saya Upload Di Youtube Jadi Nanti Silahkan Subscribe Di Channel Saya Yantri Channel Untuk Live Nanti Nanti Saya Upload Disitu Oke Saya Pamit Dulu Makasih Yang Udah Stay Dari Tadi Udah Ngasih GIF Udah Ngeshare Oke Kapan Kapan Live Lagi Bye Bye